Nah kita udah sampe di dapur dan sekarang kita langsung mau bikin kue jahe terlebih dahulu Dan sekarang kita langsung aja bikin, kita masukin dulu disini ada 3 buah telur Nah dicampur semua ya, yang putih dan juga kuningnya langsung dicampur menjadi satu Karena kita akan bikin cookies disini Jadi kita perlu telur 3 buah dan juga 250 gram gula pasir Ataupun juga bisa dengan icing sugar Nah saya pake icing sugar disini Atau apabila mau diganti dengan gula aran atau juga gula semut pun juga bisa Nah saya akan masukkan dulu Nah kita akan putar dengan kecepatan sedang Nah setelah udah dia tercampur jadi satu baru kita akan putar dengan kecepatan lebih cepat lagi Nah disini saya akan parut jahenya terlebih dahulu Jahenya kita akan pake kurang lebih 5 cm dan kita akan parut Nah kita akan putar dengan jahenya terlebih dahulu Nah cukup Nah kita langsung naikkan kecepatannya Supaya hingga tercampur sempurna Biasanya kalau misalnya pakai tepung terigu kita tahu itu ada mengandung gluten dan banyak orang yang bereaksi dengan gluten itu Nah sudah cukup Nah kemudian kita langsung akan masukkan disini Ada tepung beras dan juga tepung tapioca dan ingat ada jahenya kita masih punya jahe tadi Nah ini semua tinggal dimasukkan jadi satu Dan ada jahenya tadi yang udah kita parut Nah kita masukkan semuanya Bagi yang tidak suka jahenya terlalu berasa bisa diambil airnya aja jadi tinggal diperas Nah kemudian gak usah dimasukkan bubuknya tapi kalau yang suka bubuknya jahe boleh dimasukkan jadi satu Dan jangan lupa kita punya soda kue Nah kenapa gak baking powder kenapa sih soda kue kurang lebih satu sendok makan Kalau misalnya kita bikin baking powder itu biasanya sifatnya mengembangkan Nah soda kue dipakai bersama dengan baking powder biasanya untuk cake Tapi sekarang kita akan bikin cookie Jadi untuk cookie kita tidak perlu mengembang tapi kita perlu crunchy rasanya Dan soda kue akan membuatnya jadi jauh lebih crunchy Nah kita akan aduk semua jadi satu Nah sampai adonannya semuanya kalis ya Saya akan naikkan secara perlahan Nah ini sudah cukup saya akan matikan Kita lihat teksturnya Nah jadi seperti ini Tuh namanya kalau istilahnya dia sudah membentuk seperti pita Nah kita akan langsung angkat Nah kita akan masukkan ke dalam loyang Jadi satu sendok aja cukup Ini sudah ada beberapa kue yang saya bulat-bulatkan disini Nah Kita akan bulat-bulatkan terlebih dahulu Nah saya akan melumuri tangan saya dengan tepung terlebih dahulu Supaya nanti tidak lengket pada saat saya membulat-bulatkan kuenya Kemudian dipress sedikit seperti cookie Nah akan taruh disini Mau biasanya dengan garpu ditekan-tekan juga boleh Tapi untuk ini supaya lebih cantik saya akan taruh sedikit aja dengan cookies Cookies dengan coklat chip Jadi kue jahe, ginger cookies dan juga dengan coklat chipnya Kita taruh disini Dan saya akan panggang dengan suhu 180 derajat Kurang lebih 30-20 menit Jangan lupa untuk memutarkan juga cookies kita sesuai dengan ovennya Supaya nanti matangnya merata Nah kita masukkan oven dulu yuk Nah sudah selesai nih Gampang kan kita bikin kue jahe tadi Rasanya enak Dari adonannya aja Bau jahenya sudah berasa Apalagi rasanya Nah gak sabar pengen menantikan gimana sih rasanya kue jahenya Tapi sebelumnya kita mau bikin yang satu lagi yang gak kalah menariknya Kita akan bikin burn sugar cake Nah pengen tau kan gimana sih burn sugar it's mince Jadi gulanya kebakar Nah sebenernya kita perlu rasa dari karamel dari gulanya Pengen tau gimana caranya Nah jangan kemana-mana Terus nonton kreasi dapur sehat bersama saya Setelah ringkasan resep yang satu ini Terima kasih telah menonton kreasi 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 Terima kasih telah menonton kreasi